Halo Assalamualaikum dulur, sebalik bersama saya Celpewedeo Ngawi Di video kali ini saya akan memberikan video masih tentang modifikasi, kalau di video sebelumnya kita modif driver SOCL 506 ini menjadi karakter low sub atau menjadi karakter bass Nah di video kali ini kita akan modif driver SOCL 506 ini menjadi karakter mid ataupun mid hike jadi untuk modifikasi ini cocok untuk toa bisa, terus juga untuk speaker biasa, untuk karakter middle juga bisa, jadi nanti karakter yang dihasilkan dari suaranya itu dia lebih kencang pedas dan juga bisa teriak dan bisa lantang seperti itu suaranya nah bagi yang penasaran untuk cara modifikasinya sangat simpel dan sangat mudah sekali silahkan ditonton sampai habis dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketikkan berikut dari saya, terima kasih nah kemudian kita ke videonya disini saya sudah ada sebuah driver SOCL 506 nah tapi disini ada beberapa komponen yang hilang tetapi komponennya ini ada jadi jangan dicopot ya nanti saya akan kasih tau apa saja yang diganti tapi untuk disini IC ini tetap dipasang ya terus juga ini 100p ini juga tetap dipasang gitu nah jadi untuk yang pertama yang kita modif adalah yang kita ganti di bagian C input atau kapasitor input yang mana disini kapasitor input di SOCL 506 sebenarnya untuk modifikasi ini berlaku juga untuk SOCL 504 50 berapa terserah yang penting yang sejenis dengan SOCL ini itu bisa di aplikasikan cara yang sama gitu nah disini ada tulisan 223 nah 223 ini dibaca 22 nano nah ini kita ganti ya kita ganti pakai 10N atau tulisannya itu 103 10N kenapa diganti jadi supaya respon suara yang di respon disini itu suara mid jadi suara bassnya nanti dipotong atau dihilangkan jadi yang lolos itu suara mid gitu itu yang pertama lalu yang kedua adalah seperti biasa yang sangat berpengaruh di karakter suara yaitu adalah elko resonan disini elko resonan itu dia semula untuk nilainya 22 UF ya atau 22 mikro nah disini kita bisa ganti kita bisa turunkan nilainya bisa pakai 10 UF 10 nano atau 4,7 4,7 UF jadi nanti karakter suaranya dia karakternya karakter mid jadi suara bassnya nanti berkurang gitu karena kita mau bikin driver ini supaya karakternya itu karakter mid atau karakter suaranya itu kering lantang dan juga kenceng jadi bagus untuk speaker biasa untuk mid gitu 10 in 12 in atau untuk toa itu juga bagus ya disini lalu resistor gain disini juga diganti yang semula nilainya itu 47K diganti pakai 56K ya resistor gain disini nah ini semula nilainya 47K tapi disini saya pakai 33K nah ini nanti nilainya diganti pakai 56K 56K supaya gainnya kenceng jadi nanti suaranya itu dia bisa lebih kenceng lebih lantang seperti itu nah selanjutnya yang perlu diperhatikan dari modifikasi mid ini itu tidak tidak merubah kejernihan suara ya jadi misalkan SOCL ini kan ya bisa dibilang kalau untuk clarity atau untuk kejernihan bisa dibilang kurang lah gitu jadi nanti misalkan apa ya kurang jernih suaranya itu mungkin dulu-dulu harus naikkan dari biasnya naikkan dari biasnya kalau enggak diganti di bagian transistor di sopegas ini transistor fastnya yang semula itu dia pakai MCE atau KSE 340 nah ini bisa turut-turut ganti pakai TIP41 tapi untuk pemasangannya dibalik ya karena BCE kakinya itu berbeda antara MCE 340 dan TIP41 jadi nanti pemasangannya dibalik nah nanti untuk suaranya itu setelah diganti seperti itu untuk suaranya dijamin lebih lantang dan juga lebih keras lebih kering suaranya itu dan cocok sekali untuk speaker-speaker middle 10 in 12 in atau untuk toa juga bisa nah tapi untuk modifikasi seperti ini maksimal di 47 volt dari trafo kalau misalkan kita mengganti transistor fast kalau transistor fast tidak diganti bisa sampai 55 volt seperti itu karena TIP41 itu tidak terlalu kuat untuk tegangan tinggi dan saya sarankan TR fast ini dikasih pendingin kecil karena biasanya TR fast ini lumayan hangat jadi dikasih pendingin pendingin yang kecil supaya lebih bagus jadi tidak terlalu overhead seperti itu tidak terlalu over panasnya tapi kalau misalkan ingin lebih bagus lagi suaranya ingin lebih jernih suaranya tidak ada seraknya suaranya itu bisa dibilang jernih itu kita modif di bagian biasnya jadi biasnya ini kita copot semua diodanya kita ganti pakai skema biaservo untuk biaservo sendiri silahkan cari di video saya yang paling yang deretan bawah itu ada modifikasi biaservo ada skemanya ada cara pemasangannya juga nah itu kalau kita pakai biaservo lebih oke lagi tapi kalau tidak pakai juga tidak apa-apa itu opsional dan itu mungkin bisa diaplikasikan untuk speaker toa juga untuk 3 corong toa 4 corong toa itu bisa tapi misalkan dulur-dulur pengen yang tidak ribet pengen yang lebih mudah bisa juga diorder untuk driver toa kalau ini dia tidak perlu modif lagi soalnya untuk karakternya sendiri cocok sekali dengan horn toa disini juga sudah tertulis power amplifier horn toa 1 kit ini bisa untuk 3 sampai 4 corong toa dan harganya sangat murah bisa diorder driver seperti ini atau lengkap dengan final seperti ini tinggal kasih pendingin dan tinggal colok saja ini sudah dites dan juga sudah diuji untuk horn toa bisa untuk speaker biasa juga bisa untuk speaker mid juga bisa tapi spesifikasinya spesialis untuk horn toa suaranya dia lantang dan juga bagus nah ini dia menggunakan 2 set tr final pakai toshiba 5198 dan 2a 1941 ini maksimal dia di tegangan 35V dari trafo itu sudah cukup sekali karena kalau kita pakai toa tidak perlu tegangan yang terlalu tinggi pakai 35V dari trafo sudah cukup ini untuk linknya ada di deskripsi video di shopee bisa COD atau bayar di tempat nah ini jadi sangat simple sekali kalau misalkan dulur-dulur beli yang driver seperti ini jadi nanti tinggal tambahin final bisa juga pakai 5200 19.43 bisa tinggal tambahin final tambahin pendingin sudah bisa kalau yang pengen lebih mudah lagi seperti ini ini tinggal pasang ke pendingin sudah bisa bunyi gitu seperti ini dan misalkan kalau tanpa pendingin jangan dulu di test tanpa pendingin finalnya soalnya ini final jadi kalau dia tanpa pendingin itu akan cepat panas seperti itu dan ini untuk setiap pembelian sudah disetting mulai dari suara DCO juga sudah disetting jadi aman tinggal plug and play seperti ini untuk barangnya ready stock silahkan di order dan mungkin nanti untuk kedepannya kita akan ready juga untuk tune control untuk spesialis Horentoa jadi tune control khusus dari Horentoa seperti itu itu jadi ada beberapa banyak pilihan kalau misalkan turut-turut bikin modif seperti tadi saya beritahu caranya jadi misalkan turut-turut sudah terlanjur beli SOCL yang mana SOCL ini dia karakternya cenderung ke mid-low cenderung ke bas tapi pengen dirubah jadi untuk toa atau middle seperti itu tadi untuk caranya tetapi bagi turut-turut yang pengen beli yang langsung jadi itu juga ada kalau untuk karakter suara lebih masuk yang ini lor karena ini sudah jadi sudah disetting dirancang seperti ini jadi suaranya juga sudah masuk tanpa dimodif gitu dan ya sebetul saja untuk video kita kali ini semoga ada manfaatnya mungkin turut-turur pengen modifikasi apa lagi tentang SOCL ini bisa tulis di kolom komentar nanti kalau misalkan banyak yang request nanti kita akan bikin videonya seperti itu terima kasih sudah nonton video sampai happy semoga ada manfaatnya kita akan sambung di video-video selanjutnya sampai bertemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai just selamat menikmati